Intro Polres Labuhan Batu dibawa ke pemimpinan Kapolres AKBP Denny Kurniawan memaparkan kinerja sepanjang tahun 2020. Dalam sambutannya, Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan mengatakan hingga saat ini wilayah hukum Polres Labuhan Batu Raya dalam keadaan kondusif. Sepanjang tahun 2020, sebanyak 3.551 tindak pidana umum yang masuk dan 2.793 kasus telah kerealisasi dengan total 78,65 persen capaian yang telah melampaui target yang diberikan Bapak Kapolda Sumatera Utara yaitu sebesar 72 persen. Sementara itu, untuk kasus korupsi selama tahun 2020, Polres Labuhan Batu telah mengembalikan uang negara sebesar sekitar 429 juta rupiah. Untuk kasus narkoba, Polres Labuhan Batu menyelesaikan banyak perkara dengan barang bukti terbesar, yaitu narkotika jenis sabu yang merupakan jaringan antarprovinsi dengan barang bukti sabu seberat 15 kilogram. Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan.